Hey what's up guys, welcome back to another episode of AdScar Vlog Hari ini kita pengen agar untuk Rudolf guys Jadi ada project baru untuk Rudolf Dan ini menurut gue penting banget guys Jadi gue yakin banget dari kalian Cuman gak mentingin kerennya mobil Tapi kalian juga pengen nyaman di dalam mobil kan Yes, kita sesuai judul video Kita hari ini pengen belajar tentang audio Dan juga kita pengen pasang Audio untuk Rudolf guys Jadi gue jujur gak ngerti sama audio Dikit lah, dikit ngerti Gue mungkin tau SQ, SQ, L, SPL ya Basic- Basicnya gue ngerti Cuman fungsi ya buat apa Apa itu power, subwoofer, twitter Apa itu 2-way, 3-way Gue gak ngerti Dan mungkin beberapa-berapa kalian juga gak ngerti guys Nah makanya itu hari ini gue pengen ajak kalian Belajar bareng-bareng yuk sama gue Jadi kita pengen datang ke toko audio Dan udah pro banget dan awardnya banyak banget Dan udah menangin banyak banget kontes Kita pengen belajar sama yang pro aja Jadi biar gak salah ilmu ya guys Dan gue pernah juga ke toko ini kemarin pas pasang Head unit Android buat E39 Oke tapi kali ini kita mau datang Mau ngobrol langsung sama Yang pakarnya guys Jadi kalian bisa belajar bareng gue juga Kalian juga bisa ngerti juga Dan mungkin temen-temen kalian yang gak ngerti Bisa ngerti juga disini Jadi ada baliknya kalau kalian share ke temen-temen kalian Yang pengen pasang audio Atau mungkin pengen belajar lebih tentang audio guys Oke kita mulai vlognya aja Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe to the channel Dan juga share ke temen-temen kalian Siapa temen-temen kalian yang butuh Dan juga follow Instagram gue Dan juga follow Instagram gue Dan juga Oke kita mulai aja Kita sekarang bakal on the way ke toko audionya guys Oke jadi hari ini ada 2 S60 di rumah Jadi yang ini gue mau jual Udah gue rapi-rapihin juga Dan sekarang ini yang bakal kita bawa guys Yang bakal kita pojok tuh ini Let's go Oke guys jadi kita udah di dalam S90 si Rudolf Jadi yang gue ganti untuk audio adalah ini doang guys Jadi cuman head unitnya aja Ini pake Pioneer Tapi pioner ini juga pioner tua Karena tadi kalo kalian lihat di demonya Itu cuman Sampai iPhone 4 Sementara sekarang udah iPhone 11 Sampai 11 apa Gue gak tau deh Dan semua Standar Jadi disini ada Twitter disini Ada speaker mid ya Disini mid ya Paling gak tau juga Semua standar sih guys Jadi Jadi gak ada sama sekali yang gue ubah-ubah Makanya itu Kalo kalian tau Dan mungkin kalian punya juga BMW tahun segini Audionya gak bagus Dan mungkin menurut gue Toyota Kijang Innova itu jauh lebih bagus Karena Gue pernah punya Innova kan nih Dan itu enak banget audionya Kicknya berasa Dan tinggal tamen power juga udah enak banget Tapi BMW Suaranya kayak mendem Terus Bassnya juga keluar Kicknya tuh gak berasa Vokalnya juga kurang masuk Jadi kayak Menurut gue gak bagus Menurut gue gak bagus Honda BMW yang lama itu gak bagus Tapi yang baru-baru Yang kayak udah Haman Cardone Yang udah Mercy-Merci sekarang udah Burmaster Itu udah bagus-bagus guys Jadi Maka itu Yaudah kita pake aftermarket aja Sekarang kita pengen coba ganti Audionya Rudolf guys Biar lebih enak lah Kita nyetirnya lah Biar Bisa lebih enjoy music di dalam guys Oke guys kita sekarang sama Daris dari Venom Oke kita mau ngapain aja hari ini nih Sekarang ini kita mau ngejelasin sedikit tentang audio ke Bro Edward So ini workshop Venom Ini sebenernya kantor pusat Dan disini workshopnya namanya Samson Udah bisa liat ini ada mobil-mobil lagi dikerjain Ini kita lagi bikin develop partisi Yang lain pasang plug and play Ya kan yang cepet-cepet Terus Kita ambil liat Kalau di belakang ini lagi ada yang di custom Mobilnya Eco Wise Eco Wise Yoi Jadi banyak banget yang artis-artis di full silver shop ada pasang Venom semua ya Betul Mobil Eco Wise lagi diapain nih? Mobil Eco Wise bakal full system Karena rupanya si Eco itu kolektor komersi yang unik-unik Ini kita bisa liat tipe W124 ya Iya W124 ini ya Mesin udah di upgrade AMG kata dia Body kit ganti Terus rupanya kemarin tuh audio udah diganti Nah cuman ya maksudnya gak rapi semua kan Kita mau bikin sesuai dengan modifikasi eksteriornya Karena dia mau yang di belakang dibikin apapun Dia terserah kita katanya Terkadang kan kalau zaman sekarang ada orang yang gak mau di belakang Kalau Eco tuh pengen kosmetik kayak zaman dulu gitu loh Oke Jadi breaking time ya? Tapi yang lebih simple iya Oke Nah kalau gue sendiri guys Gue lebih prefer sama yang Kelihannya standar Tapi suara bagus Jadi orang kayak masuk Loh standar tapi suara begini Nah itu sebenernya gue pengen sih lebih subtle lah Nah kita bisa liat ini dia karena Tujuannya untuk bikin kontes nih Kalian bikin kontes Jadi semuanya full per dam Tapi Iya per damnya itu pake Pake ini apa Yang V-Mate terbaru dari Venom Bahannya aluminium tipis Oke Nah belakangnya itu Kosong semua ya? Kosong Tetep bar serap tetep ada Oke Tapi pokoknya dia mau full system deh Mau full jadi satu sub Pandora tetep pake Pandora sama Oke Tapi Pandora kita taruh di belakang Jadi ini kosmetik Oke kita mau belajar dulu nih Tentang audio Karena kan gue gak ngerti juga Mungkin temen-temen juga belum ngerti audio Jadi kita pengen belajar sama Darius dari Venom untuk Basics of audio deh ya Oke kita masuk ke dalam Oke Venom lucu ya ungu semua ya? Venom itu tipikalnya ungu Kita lihat disini guys Awardnya banyak banget Jadi kalau jaman dulu Orang-orang bilang Venom itu cuma buat SQL Sekarang kita bisa lihat sendiri langsung SQSQ juga banyak Jadi speaker itu kualitasnya Boleh diadu Oke Peguntiannya ini aja Berapa nih? Gue gak bisa ngitung juga sih Masih banyak lah Masih banyak yang belum dipasang Disini ada Disini ada juga Disitu ada juga Di belakang juga ada juga Di dalam juga ada Jadi kayak aduh banyak banget sih Sampai kita menang juga di EMA luar negeri EMA China EMA Singapur Jadi bukan kontes lokal doang Oke jadi Mendunia ya? Yoi Asia Seru banget sih Kita langsung ngobrolnya Oke 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 guys Sekarang kita mau belajar Audio sama Darius Dari Venom Kas tau gue dong Apa aja sih komponan-komponan Di audio mungkin Ternyata gue ada denger Meter lah Speaker lah Meat lah Supply Itu power itu apa aja sih? Jadi sebenernya Semua kompon itu penting Di audio Oke Nah speaker Twitter Semua Berkasih nabungan Oke Tapi yang paling penting itu Untuk meningkatkan suara Paling oke Itu mesti ada processor Processor? Amap bling air Oke Jadi kalo ada ampli doang Suara kenceng Tapi mungkin suaranya Belum bisa jatuh Oke Stagingnya gak dapet Oke Kita butuh processor Nah sekarang Venom Udah bikin jadi satu Di sini Jadi ini processor Built-in amplifier Oke Jadi dua jadi satu ya? Dua jadi satu Dan ini udah plug and play Untuk mobil-mobil Mayoritas ya Kayak Innova Noyota, Honda, Suzuki Itu kita punya cable set Oke Tinggal di cek Ada apa enggak Jadi pemasangannya Gak ngerusak Nah terlihat kan Mobil baru Itu head unit Udah TV Orang gak mau ganti Cuma kelemahannya Satu bluetoothnya itu Gak jermi Oke Jadi mau audio sebagus apapun Bluetoothnya dia gak jermi Pasti suaranya Sedikit-sedikit Bakal basah Reset-reset Oke Nah di dalam sini Udah ada bluetoothnya Oke Jadi bluetoothnya itu Udah high-res Jadi tinggal di sini Jadi tinggal direk kesini Mau pake radio Apa semua masih bisa nih Oke Di head unit standar Nah Lalu dari sini Baru ke speaker Nih Speaker ntar kita tinggal pilih Seleranya gimana Nah Dari speaker itu Baru Yang terakhir Subwoofer Oke Jadi subwoofer itu Pasti untuk suara bass Nah subwoofer juga Ada banyak bagian Dari yang paling slim Paling kecil Sampai Yang Kalau yang portable Yang gampang Ada yang ini Paling gede Dan ada juga Yang custom Jadi tergantung Balik lagi nih Kalau tadi Iko Pake yang biasa Di custom boxnya Oke Nah Kalau untuk mobil Lo nih BMW Kita kan udah Ngecek tuh Rupanya ada problem Di bagian speaker Kita gak usah ganti Karena BMW itu Speakernya ada Di bawah jok Mid-bus Oh gitu Bukan di samping mid itu ya Bukan Jadi di samping mid itu Untuk BMW Ini gak ada Jadi Jadi Tadi kita udah cek Speakernya semua kondisi Masih bagus Oke Karena speaker standar Eropa Itu jauh lebih bagus Dari mana Jepang punya Oh gitu Betul Cuman kalau misalnya Kemarin gue ada Innova juga Karena itu Lebih enak gitu loh Kayak Dup 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 Nah Karena sekarang Sistem di BMW nya Tuh headdown nya udah diganti Oke Jadi Power nya tuh gak cukup Oh gitu Mungkin kalau Sekilas ngomong Mungkin Droid masih kurang Kurang Yakin nih Ntar kita udah pasangin Coba denger langsung aja Bedanya Jadi kita cuman pasangin Prosesor Pandora Oke Jadi kita jumper dari kabel terangkat Nah kebetulan kabelnya itu Yang kemarin tuh berantakan tuh Harusnya speaker depan Ke sudut belakang Kiri kembali ke kanan Pantesan mobil gue gak enak Jadi sebenernya BMW itu speaker oke Cuman emang kemarin Settingannya salah Settingannya salah Dan kalau di audio itu ada fase Jadi maju mundur speaker itu kembali Juga suaranya berantakan Oh gitu Jadi emang sebelumnya Emang pernah sih guys Di mobil gue itu dipasangin Audio belakang Kalau lu kosmetik dan juga 3-way sih Jadi itu dibalagi standar Tapi kayaknya speaker nya tuh Berantakan pasangnya Dan gak ada ampli Dan gak ada processor Jadi suaranya pasti turun jauh Iya Beneran kayak uang Enak banget sih Jadi kita cukup pakai ini Pandora Kita jumper dari kabel asli Karena kita gak punya socket BMW Jadi kita jumper Kita Apa Murut lagi kabelnya Ratu-atu Masuk ke sini Baru ke speaker standar Oke Karena mid-bass nya BMW itu udah gede Harusnya suaranya udah gede Berarti gue gak perlukan speaker apapun Cuman butuh Pandora ini Oh processor sama? Processor sama subwoofer kita pakein yang gede nih Oke Karena gue tau karakter lagu lumus Kadang-kadang pasti sedikit ada yang lagu 12 Jadi gue pake ini di belakang Nanti kita pake velcro kita tempel Pandora juga kita taruh di belakang Jadi kita gak makan ruangan di depan lagi Oke Karena mid-bass speaker BMW itu kan ada di depan Jadi kita taruh di belakang aja Oke Jadi pemasangan nya itu cuman agak ribet di bagian kabel Jadi untuk BMW nya di bawah tahun 2010 Ya yang baru-baru tapi yang belum ada sound system dari merek lain gitu Biasa kalo udah ada dari merek-merek lain itu Biasa udah ada amplifier, processor udah integrator sama dia punya unit Jadi agak susah Kalo bugatnya mesti ganti full system Kalo untungnya yang BMW ini belum ada itu semua Jadi kita bisa pake sistem yang semi plug and play Oke Oke Kayaknya pengerjaan berapa lama? Biasanya kalo temen-temen mungkin mau dateng terus pengen pasang juga Ini kayaknya berapa lama sih? Jadi kalo pake Venom Express yang plug and play itu kurang lebih 30 sampai 1 jam Oh iya? 30 menit sampai 1 jam Cepet banget loh Yoi, tapi kalau untuk mobil kustom kayak BMW ini beda, mungkin bisa 3-4 jam Dan kalau Venom Express, mobilnya ada soketnya semua, kita bisa datangin ke rumah Oh gitu, bisa kayak home service ya? Bisa home service, belinya tinggal di e-commerce, bisa dapet cicilan juga dari top pad, semua dan lain-lain Tinggal janjian ntar tim kita yang datang kita pasang Oh gitu, jadi enak banget, praktis banget kalian bisa juga cicil juga ya di e-commerce ya Nanti kalian bisa datang juga langsung pasang di rumah Jika nggak perlu datangin ke sini lagi, jadi enak banget sih, itu praktis banget Udah kita pasang langsung aja dan gue pengen denger perubahan sebanyak gak sih? Oke udah kepasang ya Nah udah beres Jadi kita taruh sistemnya simple, taruh di belakang Sama Pandora kita tempel Jadi kita mainnya gini aja Yang kita tadi bilang, karena di depan nggak ada ruangan, jadi kita harus taruh di bagasi Gue juga pengennya simple kan ya? Jadi dibikinnya semua di bagasi, di depan semua kayak standar ya? Betul Jadi cuma pakai Pandora sama subwoofer Tapi suaranya di enhance deh ya? Betul, jadi kalau ini subwoofernya gampang knock down Kalau misalkan lu mau taruh barang, tapi kan jarang ya? Kalau mau taruh barang tinggal dicabut Jadi begini guys penampakannya Oke kita taruh langsung aja ya? Yo Oke guys kalian bisa lihat sini ya kan? Semuanya full standar Nggak ada semuanya standar kayak tadi gue videoin Kita start dulu engine-nya Oke kita connect ke bluetooth dulu ya Bluetooth-nya langsung dari Venom langsung ya? Iya Jadi connect-nya bukan ke bluetooth-nya head unit tapi ke Venom langsung Bukan, jadi problem satu di head unit kalau bukan head unit yang high-end Itu bluetooth-nya biasa kurang jernih Jadi kita daerah ke Pandora aja biar jauh lebih jernih Oke jadi dia ada pemancar bluetooth-nya juga ya? Iya, dia ada bluetooth receiver Oke Enak sih Jadi kita bisa rasanya sendiri, bass-nya itu dapet Terus surround-nya juga dapet, left and right-nya berasa banget Pisa ya? Kayak kepisa ya? Iya, staging-nya itu naik di atas Oke Kalau kemarin mungkin kita denger, mungkin sebelah kuping nih Iya Iya kan, jadi ini kita setting jadi suaranya itu center yang nyanyi Oke Jadi biasanya itu kayak di depan kita tuh udah kayak panggung gitu loh Lucu banget, jadi kayak kepisah gitu loh Kepisah enak banget sih Gila vokalnya jernih banget deh Jadi walaupun pickernya standar Kalau udah dipakein Pandora, dia bisa ningkatin kualitas vokalnya, instrumennya semua naik suaranya Jadi jauh lebih jernih sih Betul Phantom juga punya aplikasi Oke Jadi untuk prosesor yang 3.4, itu kita bisa pake aplikasi untuk setting subwoofer-nya Kalau yang nyala, jadi karena looks original, speaker standar masih ada di belakang Jadi yang duduk di belakang masih enak Tapi kalau untuk mobil kontes, biasanya speakernya nyala cuma di depan Oh gitu Karena kalau ada belakang, kalau orang yang ngerti pasti kok ada suara di belakang ya gitu Oh Oke oke Jadi kalau kontes, penilaian itu semua di depan Kalau kontes ya, kalau untuk harian mah, mau ada belakang sebenernya yang penting empuk, suaranya dapet, udah enak dah Oke Jadi ini equalizer-nya juga ada ya dari situ ya? Ada, jadi semua bisa setting equalizer, time delay, channel, semua channel bisa disetting Jadi instalator juga setting-nya dari ini Oh gitu Betul Jadi detail ya, bisa setting-nya detail ya? Betul, setting-nya itu detail sama kayak komputer, cuma kita ubah ke aplikasi Karena setting-nya tinggal pake bluetooth udah beres Oke, nah kalau gue kan awam banget nih sama audio kan, jadi gue minta lo setting-in aja deh ya Udah, pokoknya ini tadi udah disetting sama instalator, udah beres semua setting-nya Iya Oke Jadi tinggal enjoy the audio aja Siap Thank you 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Thank you Sekarang, Rudolf jadi lebih enak jauh, gue jadi lebih enjoy udah pasti ya Karena audio menurut gue penting banget, betul Sebelum ini gue kayak, ah mas denger lagu, gue denger kenapot aja deh gitu kan Oke, jadi sementara ini, menurut gue tuh audio tuh penting banget loh, betul Jadi, biasanya gue malah denger karena emang gak gitu bagus ya suara si Rudolf ya Jadi, gue denger kenapot aja, cuman sekarang karena audio begini, gue bakal lebih sering denger lagu sih Nah, itu aja Jadi, lagu-lagu yang gue suka tuh, bervariasi banget, dari yang super slow sampe yang super kenceng Jadi, tekan untuk mood gue, kadang gue main rock juga, kadang ada trends, ada side trends, ada hardstyle, ada EDM, dan lain-lain, pokoknya Lengkap deh Yoi Nah, sekarang ya basicnya ini settingan yang universal ya, semua masuk ya Ini universal semua masuk Semua masuk, jadi enak banget sih Paling tinggal setting subwoofer aja kalo mau lagu biasa, mungkin sampe dikecilin gitu Iya, jadi tinggal buka aplikasi Venom-nya Tinggal turunin aja subwoofernya Betul Oke guys, jadi gitu aja, semoga kalian terbantu dan kalian punya referensi baru untuk audio Jadi, siapa tau kalian pengen ningkatin suara audio mobil kalian Kalian boleh lihat ke Tokopedia-nya Venom aja Di video, official store Di sono, liat harga bisa langsung liat di sono Kalo mau pasang di rumah, tinggal cari yang Venom Express Oke, ya udah gitu aja Semoga kalian senang, semoga kalian puas dengan review kita Dan semoga kalian dapet ilmu baru ya guys ya Oke, gitu aja, jangan lupa untuk like, comment, subscribe to the channel Dan juga share ke temen kalian siapa tau ada yang butuh audio atau mungkin butuh belajar audio Dan terbantu dengan informasi yang kita kasih di video ini Terus follow Instagram ke Tardutansil dan juga Venom Indonesia Oke, see you guys on next vlog, bye Da-da-da